Jika kalian ada Bukal Bukasirawak, ataupun Halo Cetards, welcome back to my YouTube channel Di episode Fabulously Vivi kali ini Aku akan berbagi tips bagaimana Caranya mendapatkan Flawless skin, oke Tapi Hari ini ada yang spesial banget Kenapa? Karena aku akan menggunakan Airbrush makeup Kenapa aku suka banget airbrush makeup? Karena Akan memberikan flawless finishing Yang gak bisa didapetin jika kamu Mengaplikasikannya dengan sponge Ataupun dengan brush, gak sabar kan Untuk mengetahui triknya, oke Stay tuned! Oke, kalau kalian bisa Lihat, wajahku udah aku kasih skincare Yaitu toner, udah aku bersihin juga Dan juga aku kasih moisturizer Dan seperti kalian lihat Wajahku sekarang ini Masih banyak merah-merahnya Yang mungkin warnanya yang tidak sama Setelah skincare yang aku lakukan selalu adalah Sebelum makeup Memakai primer Kenapa aku pakai primer? Karena primer itu fungsinya adalah Untuk meratakan kulit Dan juga membuat kulit lebih Lebih ready ya Untuk di makeup Dikit aja sih sebenarnya Kebetulan primer yang ini Bentuknya gel Akan membuat makeup juga lebih tahan lama Sepanjang hari Sepanjang hari Apalagi ketika kamu Ada pesta Atau ada acara Berat Diratain pakai beauty blender Oke, setelah aku pakai primer Aku pakai before cream Before cream itu sih sebetulnya Seperti tinted moisturizer Ataupun CC cream Jadi, kalau disini sih aku Menggunakan yang warnanya natural Sesuai dengan Warna kulit aku Fungsinya before cream ini Membuat juga Kulit terlihat Warnanya lebih Merata Aku meratain ini Di seluruh permukaan wajah Jangan ada yang Teringgal Jika kalian ada Misalnya bekas jerawat Ataupun Precious dan lain-lain Aplikasikan lebih tebal Di bagian itu Agar tertutup Ketika memakai airbrush Contohnya aku Disini aku ada jerawat Nah, sebenarnya Setelah Before cream Kalian bisa aja langsung Memakai airbrush Untuk medium coverage Cuman, karena hari ini Aku ada special occasion Aku sengaja Menggunakan Powder dulu Supaya Kulitku Akan tahan lebih lama Ketika di makeup Jadi aku pulasin tipis-tipis aja sih Terutama di daerah yang Gampang berkeringat Seperti Hidung Daki Dan didaku Oke, now we're ready To use the airbrush Ya Kali ini aku menggunakan Airbrush Dari Flare Flare ini sangat user friendly Jadi Orang-orang kayak aku Yang memang bukan Professional makeup artist Bisa banget menggunainnya Gampang banget deh Oke Caranya adalah Kita memasukkan Foundation khusus Yang memang Dari Flare juga sih Dikocok dulu Foundation-nya memang Keliatannya agak cair Tapi memang Water base Jadi Kandungan water base Ini aman banget Buat mereka Yang memiliki Kulit sensitif Karena Kenapa Tidak akan Menutup pori-pori Dan juga Anti-comedogen Ya Aku masukin Tiga tetes aja Sini ada tempatnya Oke Yang pertama Nyalain dulu tombolnya Biru kan Kamu udah ngerasain kan Ininya kan Anginnya Kalau udah Dinyalain dulu Kalau untuk Foundation Nyalain aja disini Setengah Kemudian Kamu udah ngerasain kan Ada tiupan-tiupan Angin disini Nah Flare Gun Airbrush ini Ada ringnya Jadi untuk Pemula-pemula Kayak aku Aku pake Sengaja Aku pakein ringnya ini Fungsinya sih Sebenernya untuk Menjaga Agar semprotannya Tuh gak terlalu Over Jadi aku Biasanya gini Ketika aku udah Ngedapetin angin-anginnya Udah terasa Baru aku tekan Seperti ini Dengan gerakan Memutar Jaraknya penting sih Semakin jauh jaraknya Semakin Halus Mist yang akan Tersemprot Jangan lupa Di daerah-daerah Yang putih ini Praktis Yang ini gampang Banget Kalian gak usah Pake-pake Sponj Ataupun kuas Dan lain-lain Belum terbiasa Kadang-kadang aku masih terlalu deket Tapi sebenernya Ideal adalah Jaraknya kira-kira Satu jengkal deh Antara brush Dengan kulit kamu Oke Kemudian Aku mengaplikasikan Blush on Yang juga Akan aku aplikasikan Dengan Airbrush ini Masukin aja Sedikit aja Sedikit aja Nah Supaya warnanya tuh Lebih merata Dan juga Gak terlalu merah Biasanya sih Aku menggunakan trik ini Aku buat Bubble dari sini Aku campur sih Sebenernya tuh Nah Kalau udah kayak gini Artinya udah nyampur Oke Caranya gampang sih Kayak lagi Mengaplikasikan Blush on Biasa aja Oke Bisa dilihat sendiri kan Hasilnya Naturally Flawless Blush on ku Dan juga Foundationnya Menyatu dengan baik Kemudian The next step Adalah Aku akan menggunakan Shimmer glow Yang akan membuat Kulitku terlihat Lebih shimmery Oke Kemudian Aku akan Mengaplikasikan Shimmer Glow ini Yang fungsinya Kayak seperti Highlighter Dan juga akan Membuat kulit aku Terlihat Lebih glowing Kayak jello Gitu deh Oke Aku akan menyetelnya Di nomor 2 Kayak itu disini Akan aku masukin Terdikit aja sih Karena fungsinya Sebagai highlighter Aja Aku akan Aplikasinya Kayak di atas Dari blush on aku Kemudian disini deh Di hidung Juga di dagu Dikit Highlighter glow ini Fungsinya untuk Membuat kulit kita Terlihat Lebih Kencang Dan juga Lebih glowing ya Dan juga bisa dilihat Terlihat sendiri kan Tulang pipi aku Cheek bone aku Terlihat Lebih menonjol Dan juga Aku akan semprot disini sih Biar hidung aku Terlihat lebih Bangir Oke Gampang banget kan Kemudian aku Menggunakan satu Lagi Sebenernya ini Dewy Yang akan membuat Kulitku terlihat Glowing Dan juga Kalau misalnya Aku kombin dengan Shimmernya Kulit aku Bakalan terlihat So dewy Yet shimmery Jadi kayak Victoria's Secret Model gitu deh Mau lihat kan Hasilnya gimana Masukin aja Dikit aja Ini base-nya Oil sebenernya Jadi kalau kamu udah Pakai ini Kamu gak bisa Mungkin nyampurin lagi Dengan yang powder base Jadi Make sure that Your skin base Shimmer Bronzer semuanya Udah set Sebelum kamu pakai ini Oke This is the magic Finishing touch Oke Yaudah Aku Aplikasiin di Tulang-tulang pipi aku sih Sama lah Kira-kira Kayak Glow shimmer yang tadi Enak ya Gak usah banyak-banyak sih Dan make sure Semuanya kena Jadi rata Gimana? Do you like the result? I do Oke buat pemanis Terakhir Aku pakai Lip stain Dari Flair juga Yang namanya Coco Shake I really love The shades Because it compliments My skin color Dan juga total look Aku yang hari ini Gimana? Kalian suka gak? Nampilan aku Beda kan Kalau kamu pakai Airbrush makeup Ataupun Pakai kuas Dan sponge Hasilnya gak akan Suka flawless ini Percaya deh Alright So it's hard We're done for today Gimana kalian suka gak Tutorial Flawless makeup Aku hari ini Dengan menggunakan Airbrush Jangan lupa untuk leave Comments below If you wanna know more Dan juga Like dan subscribe Channel youtube aku Oke see you next time Bye Bye